hai 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 baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back to my channel kelas misteriman Oke apa kabar rekan-rekan masalah sekalian semoga selalu sehat dan selalu dalam lingkungan Allah SWT Amin baik rekan-rekan masalah sekalian hari ini akan kita lanjutkan mata kuliah kita itu studi kelaikan bisnis sesi ke-9 yaitu mengenai aspek lingkungan dan amdal ya aspek lingkungan dan amdal apa aja yang kita bahas aspek lingkungan amdal nah lingkungan dalam artian aspek lingkungan ini ya bukan berarti hanya lingkungan sekitar kali nungguan bisa lingkungan rumah atau lingkungan halaman hasil macam enggak ya tapi ini lebih lingkupnya lebih luas eh lingkungan lingkungan usaha lingkungan persaingan bisnis ya lingkungan pemasok ke lingkungan segala macamnya jadi nanti ada berkaitan berapa yang kita akan bahas kemudian dan amdal analisis ya dampak lingkungan ya analisis ya dampak lingkungan yang ini akan kita ucarakan juga mengenai bagaimana yang ini yang khusus mengenai lingkungan ya apakah itu berkaitan dengan limbah apakah itu berkaitan dengan hasil buang ya dan apa dampaknya terhadap lingkungan sekitar nah ini analisis dampak lingkungannya nah oke baik lanjut nah kita masuk ke pengertian dulu pengertian analisa aspek lingkungan ya apa itu ya mengerti analisis aspek lingkungan nah analisis aspek lingkungan merupakan ya analisa yang membahas tentang kesesuaian lingkungan ya dengan bisnis yang akan dijalankan jadi bagaimana kita membahas ya kesesuaian atau apa namanya kaitan ya lingkungan dengan bisnis yang akan dijalankan ya dampak bisnis terhadap lingkungan dan pengaruh lingkungan terhadap kaitan bisnis jadi ada dua ya dan berada tiga yang bahasnya pertama dampaknya apa sesuaiannya apa mudah dampak bisnisnya terhadap lingkungan itu apa dan pengaruh lingkungan terhadap bisnisnya Nah itu ada beberapa yang akan kita bahas satu persatu nanti ya baik lanjut nah disini kita dalam belajar apa namanya dampak lingkungan dan amdal ini ya kita harus melihat dulu apa sih tujuan analisa lingkungan ini kenapa kita melakukan analisa ini ya sebagai orang yang melakukan studi kelayakan bisnis atau menilai kelayakan layak atau tidak bisnis itu maka kita harus melihat tujuan analisa dari lingkungan itu ya tujuan analisa lingkungan ya mengapa kita melakukannya kenapa kita harus melakukannya dan mengapa kita melakukannya nah disini kita lihat ya bagaimana kita menganalisa kondisi lingkungan operasional ya nah kita melihat tujuan analisa lingkungannya ya apa tujuannya ya dalam menelisasi atau melakukan analisa terhadap lingkungan itu yang berkaitan dengan studi kelayakan bisnis ya yang pertama kita menganalisa kondisi lingkungan operasional ya ada lingkungan operasional ada lingkungan industri ya dan lingkungan jauh apa nanti apa itu lingkungan industri apa gitu lingkungan operasional dan apa itu lingkungan jauh nanti kita akan bahas ya agar memperoleh jawaban Apakah kondisi yang memungkinkan untuk menjalankan ide bisnis tersebut ya Jadi kita akan melihat ya mau analisis ya kondisi lingkungan operasional ikon industri lingkungan jauh nanti juga akan dibahas apa itu masing-masing ya ya agar memperoleh jawaban ya Apakah kondisi memungkinkan untuk menjalankan ide bisnis tersebut ya Jadi dari aspek itu kita nilai Apakah ini memungkinkan kondisi mungkin kan untuk menjalankan ide-ide bisnis ini ya kemudian yang kedua adalah menganalisa dampak positif dan negatif yang mungkin terjadi terhadap organisasi nah ini organisasi itu maksudnya perusahaannya ya jadi ketika kita melakukan sudi kelayakan bisnis ya kita harus melihat manisah juga dampak positif positif dan negatif ya yang mungkin terjadi terhadap organisasi atau perusahaan atau lembaga atau lembaga bisnis itu ya Oke yang ketiga adalah nah menganalisa usaha-usaha yang dapat dilakukan untuk menimalkan dampak negatif bisnis terhadap lingkungan nah ini adalah bagaimana kita mengembangkan cara-cara atau usaha-usaha yang dimana kita berusaha untuk meminimalkan atau membuat yang apa namanya dampak yang paling sedikit atau negatif yang paling minimal ya terhadap bisnis terhadap lingkungan jadi mencari usaha atau membuat analisa terhadap usaha yang akan kita lakukan untuk minimalkan atau menetralisir negatif ya dampak negatif terhadap bisnis yang kita jalankan nah itu ya nah kategori lingkungan bisnis ya tadi ada berapa ya ada lingkungan industri ada lingkungan operasional dan lingkungan jauh dan ada berapa ini kita ada supaya kita tetap tahami juga nah ini ya gambarannya ya nah lingkungan jauh itu apa ya itu mengenai ekonomi yang sosial ya politik ya teknologi ekologi dan global jadi ini gambarannya mengenai tadi ya untuk lingkungan jauh ya ekonomi sosial politik teknologi ekologi dan global kalau misalnya lingkungan industri ya ini ya ini ada kategori lingkungannya ini ada yang jauh lingkungan istri apa gitu lingkungan bisnis misalnya yang lingkungan industri ya persaingan antar perusahaan ya Bagaimana persaingan k��라 Sorry Jadi ini juga di analisis ya persaingan keduanya di mana kemudian kekuatan pemasoknya bagaimana kita bagaimana mereka gimana Berasaan kita gimana perusahaan mereka gimana perusahaan ini gimana perusahaan itu gimana Gitu ya dari perusahaan lainnya ya bagaimana kekuatan pembeli ya pembelinya bagi mana sistemnya bagaimana barang substitutnya kita lihat juga ya akan diterima bahkan kategori lingkungan bisnis ya jadi bahkan barang substitusi termasuk dalam kategori lingkungan bisnis jadi barang substitusi apa itu barang substitusi Apakah ada barang menggantinya banyakkah barang menggantinya selain ini ya Nah seperti itu gambar yang mudah hambatan-hambatannya ya hambatan masuknya dan artian Apakah susah pemasukan apa namanya hambatannya apa namanya misalnya kita ada bahan baku ya atau misalnya kita ada input input yang lain Apakah ada hambatan-hambatan yang menyebabkan itu akan menjadi menjadi suatu keselitan dalam profesional ya Nah kemudian lingkungan profesional ya lingkungan profesional gimana ya Bagaimana pesaing ya saing ya kemudian pemasok ya pelanggan memberi kredit pegawai ya ini di perusahaan jadi lingkungan paling dekat itu adalah lingkungan profesional dari perusahaan itu adalah pegawainya bagaimana memberi kreditnya dimana fasilitas perusahaan pasti ada kredit atau pinjaman pelanggannya gimana ada urusan tersebut pemasoknya gimana bahan baku perusahaan lain macam pesaingnya gimana yang berdekat yang sedih seperti itu gambarnya Nah kita akan melihat satu-satu ya gambarnya nah kita lihat lingkungan operasional dulu ya Nah kita lihat lingkungan operasional dulu bayang Bagaimana nah lingkungan yang berkaitan langsung dengan aktivitas operasional perusahaan ya jadi lingkungan operasional adalah lingkungan berkaitan langsung ya dengan aktivitas operasional perusahaan dan partian ini yang berkaitan secara apa namanya langsung ya dalam aktivitas perusahaan yang berkaitan sehari-hari ya yang pertama adalah lingkungan pesaing ya apa itu lingkungan pesaing yaitu perusahaan menjual produk sejenis ya kita harus juga menilai ini ya apa namanya lingkungan pesaing ya pesaing menjual produk sejenis gimana mereka kekuatan mereka apa kelemahan mereka apa kekuatan kita apa bagaimana kita harus bisa bersaing di dunia di bisnis yang sama ini ya jadi ini kita juga kita analisis ya lingkungan operasional yaitu lingkungan pesaing yang kedua lingkungan pelanggan para pembeli produk bagaimana polanya bagaimana kebiasaannya bagaimana peminatnya bagaimana permintaannya Nah gitu ya jadi lingkungan pelanggan juga kita analisis Oh ternyata Oh banyak nih pembelinya peminatnya Oh banyak nih apa namanya orang butuhkan barang kita ini juga harus dialisis yang ketiga adalah lingkungan pemasok lingkungan pemasok apa nih ya Bagaimana kita menganalisis pihak yang menyediakan bahan baku bahan baku tersedia secara aman enggak tenaga kerjanya gimana baik nggak mudah sumber-sumber informasi lainnya jadi memang lingkungan maso juga menjadi suatu yang harus kita analisis bagaimana terdapat bahan baku bagaimana tenaga kerja ya kalau misalnya ini sudah berjalan baik atau sudah tersedia dengan baik maka akan mudah untuk menjalankan bisnis tersebut ya kemudian lingkungan kreditor apa itu kreditor orang-orang yang memberikan dananya atau kreditnya atau mendayai dalam sebagai bantuan untuk menjalankan usaha tersebut ya jadi pihak mendanai atau membantu pembiayaan proyek tersebut jadi misalnya kita punya usaha apa yang kita butuh dana untuk menjalankannya maka lingkungan kreditor juga menjadi suatu yang bisa dianalisis atau yang menjadi pihak yang kita analisis ya bisa nggak ini didanai itu kedepannya kalau di bank syariah berarti pembiayaannya pembiayaan pembiayaan proyek tersebut ya kemudian lingkungan pegawai ya lingkungan profesional para pekerja bagi perusahaan kita juga analisis nih ya Bagaimana pegawainya Bagaimana semangatnya Bagaimana etos kerjanya ya Bagaimana disiplinnya nah ini juga dilihat Bagaimana kemampuan mereka ya baik itu individu maupun kelompok ya tim ya gitu kita juga analisis di sini ya gambarnya nah baik kita lihat lagi nah tadi sudah lingkungan profesional kita lihat lingkungan industri ya Bagaimana lingkungan industri ya Nah aspek lingkungan industri lebih mengarah pada aspek persaingan dimana bisnis berada dalam artian lingkungan industri ini sesama industri nya itu kita harus melihat nih menganalisa ya Bagaimana lingkungan istrinya Ya dan mengarah pada aspek persaingan ini ya Bagaimana persaingan di dunia industri yang Kita jalankan, misalnya kita industri garment Atau industri fashion Atau industri Lain sebagainya Kita juga harus melihat Lingkungan istri yang lain gimana 5 tahun kemarin gimana, 3 tahun kemarin 1 tahun kemarin gimana, oh ternyata rame Oh ternyata banyak pesaingannya Ternyata ini banyak juga peminatnya Kita harus juga pesaingan kita Pesaingan kita sudah melakukan apa-apa aja Promosinya gimana, segala macamnya Nah kemudian Menurut Porter Terdapat 5 kekuatan dalam persaingan Nah ini menurut Porter Salah satu ahli Terdapat Terdapat 5 kekuatan dalam persaingan Yang pertama adalah Intensitas persaingan dalam industri Nah persaingan Dalam industri itu sangat menghargai Kebijakan dan kerja perusahaan Kalau persaingan ada Maka kita juga mudah untuk Bergerak atau mudah Oh dapat gambaran Oh ternyata orang disana sudah melakukan ini Oh kita harus melakukan ini juga Oh sana-sana sudah banyak sekali penjualannya Kita harus juga Oh kita harus kencangin juga nih Nah gitu ya Jadi memang Intensitas persaingan dalam industri ini Juga menjadi Doktor penentu Dalam kita melakukan usaha-usaha kita Untuk mengembangkan perusahaan Kemudian kekuatan pemasok Bagaimana Nah ya Pemasok apa mempengaruhi industri Lewat kemampuan mereka menaikkan harga Atau mengurangi kualitas beruruh Atau service ya Nah pemasok ini Terutama pemasok bahan baku Ya Mempengaruhi Sangat mempengaruhi industri ya Jadi kalau misalnya ada kenaikan Atau mereka menaikkan Apa namanya harga Barang baku Segala macam Nah itu sangat mengaruhi terhadap industri ya Karena Kalau misalnya bahan baku kan Dari pemasok ya Jadi Perusahaan atau industri juga Apa namanya Berpengaruhi atau tergantung dari kekuatan pemasok ini ya Dan berarti kalau pemasoknya baik Bagus Lancar Segala macam Harganya tidak terlalu Harganya sesuai kesepakatan Maka akan mudah Tapi kalau Kalau pemasoknya agak Sulit Ya Masuknya sulit Harganya juga tinggi Nah itu menyebabkan Apa namanya Hal-hal yang sulit juga Bagi perusahaan atau lingkungan istri tersebut ya Oke kemudian Ada kekuatan pembeli Ya Pembeli mampu mengaruhi perusahaan Untuk memotong harga Ya Meningkatkan mutu dan pelayanan Serta mengadu perusahaan dengan kompetitor Mereka kekuatan yang mereka miliki Jadi Pembeli juga ini ya Pandai ya Oh kok saya membeli disana kok lebih murah kok Dari sini Oh disana kok Misalnya harganya sama Tapi barangnya lebih banyak Nah jadi Pembeli itu mempengaruhi juga ya Apa namanya Lingkungan industri ya Kalau misalnya pembeli itu Apa namanya Jeli Atau membeli itu Kadang komplain Nah itu akan juga Apa namanya Membuat perusahaan atau industri tersebut Terus-terus meningkatkan harga Makan bisa menurun Apa namanya Meningkatkan mutu Dan pelayanan Dan mungkin merendahkan harga Supaya bisa Bersaing Atau berkompetisi Dengan perusahaan-perusahaan Atau Industri-industri yang sejenis ya Nah kemudian ada ancaman Produk pengganti ya Nah perusahaan yang berada Dalam satu industri Bersaing pula dengan produk pengganti ya Nah ini biasanya Produk pengganti ini kayak gini ya Misalnya produk ban ya Dari Amerika Atau dari misalnya dari Jepang Yang kualitasnya bagus-bagus Ya maka ada pengganti nih Barang dari Cina ya Barang yang murah Harganya murah Mungkin memang tidak bermerek ya Tapi barangnya murah Dan bisa digunakan juga sama Gitu ya Cuma memang Tidak mungkin tidak ada Garansi segala macam Tapi minimal Kalau untuk Kelas melanggar ke bawah Itu sangat berminat Karena Menjadi produk pengganti Yang bagi mereka Produk yang ori Itu sangat mahal Gitu ya Nah kemudian ada ancaman pendatang baru Nah ini paling sering ya Nah perusahaan pendatang baru Biasanya sangat Jorjoran Dalam 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 marketing Jadi dia merela Untuk meluarkan biaya promosi Yang sangat tinggi Untuk Ya Untuk ikut bersaing Di perusahaan itu Saya ingat sekali Waktu itu dulu ya Waktu jamannya Indomie Sangat jaya-jaya sekali Sangat jaya-jaya sekali Ketika itu Wings Food Melalui mie sedapnya Memasuk ke pasar Indomie Nah itu memang iklannya Sangat luar biasa sekali Di media Segala macam Dan itu gebiar sekali Dan memang sekarang Lumayan Mereka bisa ngambil market share Dari Indomie Jadi Indomie memang Masih pemain utama Tapi memang sudah Mulai berbagi Ke Wings Food Atau mie sedapnya Dengan varian-varian Terbaru mereka Jadi memang harus Hati-hati juga Terutama kemarin Apalagi Kalau misalnya Semacam Blackberry Atau Nokia Ketika ada Android datang Habis mereka Jadi seperti itu Jadi gambarannya Ini juga Harus dianalisis Untuk ancaman pendatang baru Oke baik Nah Bagian kekuatan persaingan Ini pendatang baru Ini pemasok Ini pembeli Ini produk substitusi Ini ancaman pendatang baru Nah ada ancaman Dari pendatang Produk baru Kemudian ada Daya tawar-menawar Pembeli Karena tadi Membandingkan Satu dengan yang lain Kemudian ancaman Dari produk Atau jasa substitusi Yang lain Kemudian ada Daya tawar-menawar Dari pemasok Bagaimana pemasok Pengen menaikkan harganya Ini persaingan Di antara perusahaan Yang ada Persaingan industri Oke baik Lanjut Nah kita masuk Ke lingkungan jauh Tadi sudah ada Lingkungan industri Kemudian ada Lingkungan operasional Nah ini kita masuk Ke lingkungan jauh Yang tadi kita bahas Terakhir ya Apa itu lingkungan jauh Nah ada berapa ya Ada lingkungan ekonomi Lingkungan sosial biodaya Lingkungan politik Lingkungan teknologi Lingkungan ekologi Dan lingkungan global Kita bahas dulu satu-satu ya Lingkungan ekonomi Lingkungan ekonomi Apa itu Nah ini juga kita analisis nih Bagaimana kondisi Perekonomian Satu wilayah itu Negara atau dunia Yang Dunia ya Misal berkondisi Satu wilayah Negara atau dunia Kalau misal produk kita hanya Suatu wilayah aja Atau daerah aja Maka kita harus analisis Kondisi perkondisional wilayah itu Sebut Gimana kira-kira masyarakatnya Butuh enggak barang itu Terjangkau enggak Mereka bisa beli enggak Daya belinya gimana Kalau negara gitu juga Kita lihat kondisi ekonominya gimana Nah seperti itu Lingkungan jauhnya Kemudian lingkungan yang kedua Adalah lingkungan sosial budaya Nah sosial budaya Masyarakat disitu Bagaimana Faktor yang mengurangi Suatu perusahaan Adalah kepercayaan Opini Sikap Pendidikan Dan gaya hidup masyarakat Jadi kita lihat dulu Gaya hidup masyarakat disitu Bagaimana Pendidikannya gimana Sikapnya gimana Oposininya gimana Jadi kalau misalnya kita Menjual Misalnya Handphone yang bertelenggunggi tinggi Kemudian Banyak fitur-fiturnya Tapi kita salah jual Jualnya daerah-daerah terpencil Mereka emang gak butuh itu Terlalu canggih Yang penting misalnya komunikasi Dan bisa Misalnya internetan Gitu gambarnya Nah Itu juga Lingkungan sosial budaya Juga suatu hal yang harus Dianalisis ya Kemudian lingkungan politik Nah Kondisi politik ini Terus Menentukan juga ya Berhasil tidak Satu bisnis Khususnya dalam masa Gejola budaya Memiliki resu tinggi Jadi misalnya gini Nah ini juga baru-baru Lingkungan politik ya Nah kalau misalnya Kondisi politik Suatu daerah itu Atau suatu negara itu Agak bergejola Nah maka Akan sangat menentukan Bagusnya jalan-berjalan Tidaknya bisnis tersebut Ketika kita baru produksi Ternyata politiknya Lagi kacau-kacau Banyak demo Salaam macam Akhirnya toko harus tutup Nah itu kan gak sulit Jadi harus Dianalisis juga lingkungan politik Di suatu daerah Atau negara tersebut ya Nah kemudian Yang keempat Ada lingkungan teknologi ya Nah ini juga harus Dianalisis ya Lingkungan jauh Yang harus dianalisis Salah-salah lingkungan teknologi Bagaimana perkembangan teknologi Dapat bernampak baik Dan buruk bagi perusahaan Nah ini ya Tadi saya contohkan Sebagaimana Blackberry atau Nokia Bagaimana dulu mereka Memanggang pasar nomor satu ya Nomor satu Namun akhirnya Karena kekuatan Atau Bisnis dalam resumen terhadap lingkungan hidup Dan berlangsung dalam sekitar Nah lingkungan ekologi Ya lingkungan ekologi Dari disini gambarannya Nah disini gambarannya Nah bagaimana Kegiatan suatu bisnis itu Dalam resumen terhadap lingkungan hidup ya Misalnya Dan ketubah alam sekitar Begitupun sebaliknya Apakah ada pengaruh terhadap Alam sekitar terhadap Bisnis tersebut Jadi juga harus dianalisis ya Lingkungan ekologinya ya Bagaimana dampaknya Terhadap lingkungan hidup Dan keberlangsung alam sekitar Jangan sampai Mempengaruhi Membuat citra buruk Atau membuat Pengaruh buruk Terhadap alam sekitar ya Nanti lebih bahasnya Di amdalnya ya Gambarannya Kemudian lingkungan global Nah lingkungan global Juga berpengaruh nih Pengaruh suatu global Yang mungkin berdampak Suatu bisnis Jadi misalnya lingkungan globalnya Sedang Ya ada krisis monitor Kemudian ada segala macam Nah itu juga ada pengaruh Dan kita juga harus analisis Terhadap lingkungan global tersebut ya Jadi Kita harus Lihat Bagaimana kondisi global Di area tersebut Oh ternyata Ini lagi bagus Nah sekarang ini kan Sudah ada mulai Perjanjian Kayak semacam Perjanjian bebas ya Antara ASEAN China Jepang Jepang Australia ya Nah jadi Mulai Korea Korea Jepang China Indonesia Dan negara ASEAN ya Jadi sekarang Sudah mulai Kalau dulu kan Masyarakat EMEA ya Masyarakat ekonomi ASEAN Tapi sekarang sudah Tambah ya China Jepang Korea Itu memudahkan Untuk barang-barang Mereka masuk ya Ke negara kita Dan barang kita Juga mudah Masuk ke tempat mereka Ada diskon tarif Dan mudahan Masuk ya Segala macam Nah seperti itu Untuk lingkungan globalnya Nah kemudian Kita masuk ke Amdal ya Nah Lisis dampak lingkungannya Kenapa kita harus Menganalisis Aspek Amdal ini Ya Kenapa Ini pertanyaannya ya Ya untuk mengetahui Dampak yang timbulkan Jika suatu investasi Jadi dilakukan Baik dampak negatif Mampu positif Jadi gini ya Dampak Dampak lingkungannya itu Harus kita analisis Ya ketika suatu investasi Misalnya Suatu perkebunan sawit Ya Atau misalnya Perkebunan Apa namanya Industri apa gitu Masuk ke satu daerah Harus dilihat Dana analisis Ya Ampah Dampak negatif Dan dampak positif Terhadap investasi Atau pembukaan Perusahaan baru Atau pembukaan Usaha baru Di daerah tersebut Ya Kemudian Nah Dampak yang timbul Ada yang langsung Mengaruhi Ada kelihatan Yang usaha yang lakukan Atau sekarang Atau kelihatan Masa yang Jadi gini juga Harus dilihat Ya Analisis dampak lingkungan Ini Ya Kita harus dilihat juga Ya Apakah Nanti ada dampak yang timbul Ya Yang memengaruhi langsung Terhadap kegiatan usaha Yang sekarang Ataupun baru kelihatan Di masa yang datang Nah Yang sekarang ini Maksudnya gini Ketika kita membuka Misalnya Perusahaan sawit Buka lahan baru Ya Apakah ada pertentangan nih Ketika mereka nanti membuka Ternyata ada masyarakat yang demo Atau masyarakat tidak senang Maka akan terlihat di keributan Dan sebagian macamnya Nah Untuk itu yang sekarang Bagaimana Kita analisis ya Apakah ada atau tidak Kemudian Untuk di masa yang datang Nah Ini biasanya Untuk lingkungan sekitar ya Nah Ketika misalnya Ada pertambangan Emas ya Pertambangan emas Nah Mungkin masa sekarang Tidak terlalu nampak Tapi ketika sudah 5 atau 10 tahun Yang akan datang Maka perubahan Perubahan lingkungan Akan terjadi Nah Itu juga harus Dianalisis Baik atau Baik Positif dan negatif Terhadap hal tersebut ya Nah Sudi dilakukan Untuk mengetahui dampak Yang ketimbul Dan dicari jalan keluar Yang terpentasinya Nah Sudi kelayakan bisnis ini Terhadap Aspek amdal ini Kita harus melihat nih Ya Kenapa kita melakukan Yang studi ini Atau hal ini Dilakukan untuk mengetahui Dampak yang akan timbul Nah Ketika sudah Ketika sudah tahu Dampak yang akan timbul Maka Dicarilah jalan keluar Untuk mengatasinya Atau Jalan keluar untuk Meminimalisir Atau Apa namanya Ya Meminimalisir Dari dampak yang akan terjadi Jadi Manfaat dari melakukan Analisis ini adalah Untuk mengetahui dampaknya Yang akan timbul Baik itu masa sekarang Atau maka yang datang Dan juga bagaimana Kita setelah mengetahui itu Mencari jalan keluar Untuk mengatasinya Seperti itu Nah kita lihat Ini amdal sendiri ya Nah ya Telah secara cermat Dan mendalam tentang Dampak besar dan penting Dan suatu rencana usaha Dan kegiatan Arti lainnya adalah Teknik untuk menganalisis Apakah usaha yang akan jalankan Akan mencemarkan lingkungan Atau tidak Jika ya Maka diberikan jalan Ternyata pencegahannya Nah Jadi seperti ini ya Gambarannya ya Ketika suatu amdal Atau analisis amdal itu lakukan Yaitu merupakan apa Apa itu arti lainnya Teknik untuk menganalisis ya Nah teknik untuk menganalisis ya Apakah usaha yang akan jalankan itu Akan mencemarkan lingkungan Ya Atau tidak Nah jika iya Maka harus ada jalan alternatif lain Mungkin pencegahannya ya Ketika memang usaha ini memang harus Mempengen apa namanya Memang harus dijalankan Atau memang prospek Kedepan yang bagus Nah Kalau ketamun Kalau misalnya Atau jika memang itu Akan mencemarkan lingkungan Maka harus akan Ada usaha-usaha Atau pencegahan-pencegahan Atau jalan alternatif Untuk mencegah Dari kerusakan lingkungan tersebut Supaya memang usaha Tetap jalan Lingkungan juga tetap Baik ya Jadi seperti itu Nah kegunaan amdal Kita lihat ya Kegunaan amdal ini Apa sih kegunaan amdal Bagi pemerintah Bagi pemerintah Sebagai alat Mengambil keputusan Tentang layakan lingkungan Suatu rencana Usaha atau Kediatan lainnya Jadi ketika ada perusahaan itu Menjalankan atau Mengajukan izin Harus ada amdalnya dulu Ambalnya sudah bagus Oke bagi pemerintah Kalau misalnya sudah bagus Oke layak Oke berikan keputusan Ini boleh dijalankan Nah Merupakan bahan masukan Dalam perencanaan pembangun wilayah Nah ketika sudah ada amdal juga Pemerintah mudah nih Oh disini ini boleh Untuk industri Oh disini ini boleh Untuk Industri ini Tapi di wilayah yang ini Tidak boleh Sebagai perencanaannya Pemetaan bahwa pemerintah daerah Juga harus Perlu hal ini Untuk pemetaan Atau dalam perancang Membuat perencanaan Membangun wilayahnya Nah Mencegah potensi sumber Dari alam Di sekitar lokasi proyek Tidak rusak Dan menjaga keselahanan lingkungan hidupnya Jadi seperti ini ya Untuk bagi pemerintah Kemudian amdal adalah Untuk mencegah Untuk mencegah sumber daya alam Baik itu air Sungai Kemudian Terutama Lingkungan sungai Biasanya kalau sudah ada industri Itu lingkungan sungai Tercemar Kemudian lingkungan udara Polisi Nah jadi untuk Mencegah potensi Perusukan Perusakan Atau kerusaknya sumber daya alam Di sekitar Proyek usaha tersebut ya Nah bagi masyarakat Gimana setelah adanya Amdal ini Nah Dapat mengerjana Pembangunan di daerahnya Sehingga dapat Bersiapkan diri Untuk berpartisipat Jadi misalnya Seperti ini ya Jika tahu Daerah ini bagus Untuk industri Dan boleh cocok Industri Alias nampal lingkungannya Baik Nah maka Masyarakat bisa Terjun Untuk Baik itu Untuk investasi Atau juga Menjalani usaha Di tempat tersebut ya Nah kemudian Mengetahui perubahan lingkungan nih Ketika sudah ada Alias nampal lingkungannya Oh tahu nih Kalau misalnya Kita melakukan Industri ini Di sini Maka kerugiannya Seperti ini Atau Manfaatnya Seperti ini Jadi tahu nih Manfaat dan Kerugiannya Ketika suatu daerah itu Sudah dipetakan Oleh pemerintah Dan oleh Amdal tersebut ya Nah Kemudian mengetahui Hadaan kewajibannya Dalam hubungan Dengan usaha Atau kegiatan Dalam menjaga Dan mengolah Kualitas lingkungan Jadi kalau ketika Sudah ada Amdalnya Oh Ketika ada industri tersebut Dan masyarakat sekitar Juga mengetahui Oh iya Ini kan menguntungkan Buat kita Kita dapat pekerjaan Tapi juga kita harus Menjaga nih lingkungannya Agar tetap baik Agar tetap berstari Dan agar Tetap dikelola Dengan kualitas Yang baik ya Sehingga Lingkungan Atau sebenarnya Dapat dijaga Dan dikelola dengan Tetap menjadi kualitas Lingkungan yang baik Jadi seperti itu Kemarinya Bagi pemerakarsa Bagi pemerakarsa Pemerakarsa itu apa pak Dalam artian Yang pengen Atau yang punya ide Untuk mengembangkan usaha Di tempat tersebut Nah untuk mengetahui Masalah-masalah lingkungan Yang akan terjadi Di masa yang akan datang Ternyata Sudah dianalisis nih Kalau misalnya kita melakukan Ini bertahun-tahun Tanpa melakukan Penjagaan Atau menelisir dampaknya Maka Akan dihadapi Ada hal-hal Atau masalah-hal Yang akan dihadapi Di masa datang Jadi seperti itu Jadi gambarannya Jadi Nah jadi seperti itu Untuk mengetahui Masalah lingkungan Yang akan datang Kemudian sebagai bahan Analisis pengeluaran Dan sasaran proyek Jadi Sebagai orang yang menjalankannya Atau orang yang akan menjalankannya Dia sudah Analisis ya Maksudnya dari sini ya Sebagai bahan analisis pengelolaan Oh bagus ya Jadi kalau misalnya Nanti limbahnya seperti ini Ya proyeknya harus seperti ini Harus ramah lingkungan Dan sebagainya Ya Kemudian sebagai pedoman Untuk pelaksanaan pengelolaan Manfaat lingkungan hidup Jadi Setelah ada analisis Dampak lingkungan itu Kan tahu manfaat Plus minusnya Dan segala macam Maka Akan menjadikan pedoman Dalam pelaksanaan pengelolaan Industri-stribut Ya Dimana Industri-stribut Harus dikelola dengan baik Dan harus sesuai pedoman Sehingga Pengelolaannya itu Tidak merusak sumber daya Lama Bahkan dapat Mengelola atau Memanfaatkan lingkungan itu Dengan baik Dengan hasil yang baik Namun tidak terjadi Kerusakan-kerusakan Tadat Sumber daya alam tersebut Ya Nah Baik kita lihat Nah Dokumennya apa saja Ya Dokumen Nah Pertama ada dokumen Kerangka acuan Analisis dampak lingkungan Maka andal Dokumennya merupakan Ruang lingkup Dan kedalaman Kajian analisis Mengenai dampak Lingkungan hidup Yang akan Dari sana Sudah hasil proses Lingkupan Nah Jadi Nah Jadi disini Ya Disini Kita Terlihat Bahwa Dokumen Andal itu ada dua Ada Dokumen analisis dampak Lingkungan hidup Ya Ini kan Dalam kerangka acuan Kemudian dokumen Analisis dampak lingkungan hidup Itu apa Dokumen ini Membuat telah Secara cermat Dan mendalam Tentang dampak besar Dan penting Sotor Rencana usaha Atau giat Rencana usaha Yang telah disepakati Dalam dokumen Keandal Jadi telah Termat Dari kerangka acuan Ini Dia mulai Menda'ah lagi Ya Jadi memang Ketika suatu industri Itu akan dijalankan Atau industri Terutama Industri Industri besar Harus ada dampak lingkungan hidup Ada analisis dampak lingkungannya Jadi seperti ini Gambarnya Nah Ada juga Dokumen rencana pengelolaan Lingkungan hidup Ya Nah Ini ketika ada Orang-orang yang Mengingin melancarkan Pengelolaan dari lingkungan hidup Baik itu hutan Kemudian laut Segala macam Harus ada Dokumen rencana pengelolaan Lingkungan hidup Yang diproses Di kementerian lingkungan hidup Ya Dokumen ini Memuat berbagai upaya Penanganan Dampak besar Dan penting terhadap Lingkungan hidup Yang dinimbulkan Akibat rencana usaha Yang ketuk kegiatan Ya Jadi ini sudah harus Dimintakan Atau diurus Untuk dokumen Dokumen tersebut Ya Nah Supaya Dampak-dampak besar Yang penting itu Bisa tertangani Ya Atau Sudah terprediksi Sejak awal Ya Nah Kemudian ada Dokumen rencana pemantauan Lingkungan hidup Ya RPL Ya Dokumen ini Membuat berbagai rencana Pemantauan terhadap Berbagai komponen Lingkungan hidup Yang telah dikelola Akibat terkena dampak besar Dan penting dari Rencana usaha Kegiatan Nah Ini juga Acuan atau dokumen Usaha Atau Sebab termasuk dalam Ya Seperti izin Ya Gambarannya Untuk bagaimana Kita harus ketika Membuat usaha Harus juga punya Dokumen ini Ya Atau izin ini Dokumen ini Membuat berbagai rencana Pemantauan Bagaimana dokumen ini Ya Nanti ada rencana Pemantauan Terhadap komponen Lingkungan hidup Yang telah dikelola Jadi seperti ini Gambarannya Nah Pendekatan studi Amdal Ya Nah disini Ya Ada berapa Gambarannya Nah Pendekatan studi Amdal Yaitu Pertama Kegiatan tunggal Ya Ini penyusunan Atau pemudatan studi Amdal Diperuntukkan Bagi suatu jenis usaha Atau kegiatan Dimana Kewenang-kewinainya Dibawah satu instasi Yang meminangi Jenis usaha Atau kegiatan tersebut Jadi ini kegiatan tunggal Yang hanya Amdalnya Hanya untuk Satu jenis usaha Kemudian kegiatan terpadu Multisektor Nah ini penyusunan studi Amdal Bagi jenis usaha Atau kegiatan terpadu Baik dalam perencanaan Proses produksinya Mampu pengelolaannya Dan melibatkan Lebih dari Satu instasi yang memidangi Nah misalnya Ini untuk Amdal Ini lingkungannya Misalnya dia Lingkungan hidup Pasti Kemudian ada sektor Pertambangan Karena dia misalnya Nanti berkaitan dengan Pertambangan Apakah pertanian Kemudian apakah kelautan Jadi memang Ini multisektor Giatan terpadu Jadi penyusunan Sudi Amdal Juga hanya Satu jenis usaha saja Tapi juga berkaitan Dengan beberapa industri Karena terkait Apa namanya Akibat yang ditimbulkan Dari berbagai sektor tersebut Kalau ini kan tadi Satu saja Misalnya Hanya pertanian Hanya pertanian Tapi kalau misalnya ini Mungkin dia nanti Terpengaruh nih Ketika Ketika ada industri Apa namanya Pertambangan Maka Apa namanya Kementerian Pertambangannya Juga Kemudian kena Kemudian lingkungan hidupnya Juga iya Misalnya disitu Ada lahan pertanian Segala macam Dan pasti Masuk juga untuk Pertaniannya Jadi seperti itu gambarnya Giatan dalam kawasannya Itu penyusunan Sudi Amdal Bagi jenis usaha Giatan berkualasi Di dalam satu kawasan Yang telah ditetapkan Atau berada Di dalam kawasan Jona pengumuman wilayah Yang telah ditetapkan Pada kesatuan Ambaran ekosistem Jadi damaran Ini Biasanya Untuk penyusunan Sudi Amdal Dalam satu kawasan Misalnya seperti Privat itu Privat itu kan Kawasan yang lumayan Di satu kawasan yang besar Kemudian Ini Dia berlokasi Di suatu kawasan Yang telah ditetapkan Ini untuk pertambangan Apalagi sekarang Sudah di Gresberg Pertambangan bawah tanah Nah ini Untuk penangkatan Sudi Amdal Dalam kawasan Kawasan damaran Ini yang berlokasi Di dalam suatu kawasan Yang telah ditetapkan Nah jadi Seperti itu gambarannya Nah mungkin itu aja Untuk Yang Pemahasan Ya Studi kita hari ini Untuk Jadi baik teman-teman Mungkin itu seperti itu aja Gambaran untuk mengenai Aspek lingkungan Dan Amdal Dalam studi kelayangan bisnis Semoga bermanfaat Bagi rekan-rekan masyarakat sekalian Terima kasih atas segala perhatiannya Mohon maaf atas segala kurangannya Saya Eri Assalamualaikum warahullah Wabarokatuh See you